Ketika Ahmad Albar menikahi Dewi Sri Astuti tahun 2009, banyak yang berpikiran bahwa roker legendaris ini hanya mencari teman untuk menemani hari tuanya. Maklum, saat itu Iye, sapaannya sudah berumur 63 tahun, apalagi ia sudah memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Rini S. Bono. Maka adalah wajar jika banyak yang ternganga tanggal 9 April lalu. Pada hari itu, istrinya melahirkan anak perempuan setelah 8 tahun pernikahan mereka. Yang fantastis, saat anak keempatnya lahir, pentolan God Bless ini berusia 71 tahun. Seketika irama kehidupan kembali berulang, kini saban malam sang roker harus ikut begadang membantu istri saat anak haus atau ngompol. Tiba-tiba juga Iye kembali menikmati mengurus anak. Sesuatu yang sudah cukup lama tak dilakukan. Menariknya, bersamaan dengan kelahiran anaknya juga terlahir sang cucu. Dan ia pun harus membagi kasih sayang sama besarnya. Mungkin karena saya sudah umur, ya, terus ada momongan lagi. Sementara kalau kita masih muda, kita rasanya masih sibuk dengan kerjaan dan segala macam. Justru ada kan orang katakan kalau kita sudah umur, kita akan lebih cinta cucu daripada anak. Nah, sebetulnya itu salah, sebetulnya sama. Karena kita sudah tua saja, kita dapat anak, jadi cucu, anak sama sayang. Saya juga ada dua cucu, saya sayang juga sama cucu saya. Dapat cucu, dapat momongan kan. Setelah itu, baru dapat anak. Dia sayang tetap. Semenjak kelahiran anak yang ia beri nama Malaika Saizan, Iye dan istri jarang berbagi kisah dengan pewarta. Dan kini si anak sudah empat bulan saja. Kini selain latihan dan manggung bersama God Bless, hari-hari musisi kelahiran 16 Juli 1946, kembali disibukan mengurus si bayi. Sekarang usianya empat bulan setengah. Malayeka. Malayeka, Sezan, Alba. Artinya betul? Malayeka itu apa ya? Bidadari gitu. Malaikat. Sezan cantik. Ya, Malaikat cantik. Tidak sekedar vokaleo masih terjaga, Iye rupanya juga masih perkasa sebagai laki-laki. Bahkan ketika ditanya kemungkinan untuk menambah momongan, ayah Fahri Albar ini tak tampik. Benar-benar si tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Siapa takut? Keperkasaan bukan hanya milik Ahmad Albar seorang. Sejumlah selebritis yang sudah berusia di atas 50 tahun juga masih tok chat. Tanggal 5 April lalu, pelawak kawakan doyok juga membuktikan kejantanannya. Meski sudah berusia 63 tahun, partner sejati kadir masih mampu memberi keturunan bagi Nova Fauziah, istri keduanya. Pasangan yang menikah 8 tahun silam, mendapatkan anak ketiga. Ini tercatat sebagai anak ke-6 doyok. Tiga sebelumnya dari istri pertama. Demikian juga dengan Kidawus. Tidak saja pernikahan yang membuat heboh dengan seorang perawan berusia 17 tahun di tahun 2011, selang 3 tahun, pelawak berusia 54 tahun ini menghadiahi anak bagi Dewi Lestari. Apalagi dengan Ivan Fadila. Saat menikahi NS Sarni, gadis manis berusia 32 tahun, ayah Farel Bramastia belum genap 50 tahun. Meski juga tak muda lagi, Ivan masih cukup jantan untuk membuahi istri keduanya itu. Bulan Juli lalu, sang istri melahirkan anak pertama mereka. Penjantan tangguh berikut adalah Willy Dozan. Saat menikahi Rumi Yanti, umur aktor laga ini sudah berkepala 6. Namun tua usia tak membuat duda Betaria Sonata kendur. Awal tahun 2017, dari rahim istri keempatnya itu, terlahir seorang bayi yang diberi nama Esmoana Rahman Dozan.